Meridian, perut, jantung, dan dada gong suncong, jalur dalam yin selalu sama. Meridian kandung M.P.Du Kigong terhubung dengan meridian, mata yang wei lewat di luar. Meridian pemerintahan Houksi terhubung dengan leher, meridian sen juga melewati meridian yang kiao. Meridian Ren melewati paru-paru, meridian yang kiao melewati tenggorokan. Petik 2. Setiap meridian berhubungan dengan beberapa bagian penting dari tubuh manusia. Meskipun delapan meridian yang luar biasa terhubung secara bawaan, mereka hanya terhubung dengan cermat, dan kekuatan internal tidak dapat melewatinya. Tapi di kehidupan sebelumnya Tang San, ahli internal manapun secara praktis diukur dengan jumlah meridian yang dibuka. Di antara delapan meridian luar biasa, yang paling penting adalah Ren Meridian, Meridian Pemerintahan, Meridian Chong, dan Meridian Dai. Dan melalui penilaian posisi Tang San, di bawah tekanan besar sebelumnya, keterampilan surga misterius seharusnya menembus Meridian Chong. Meskipun efeknya tidak sejelas Ren dan Meridian Pemerintahan, manfaat yang dibawanya ke Tang San masih tak terlukiskan. Sama seperti kultivasi guru jiwa, semakin mudah semakin baik. Membuka delapan meridian yang luar biasa juga secara alami lebih mudah bagi yang lebih muda. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang diperoleh, dan Meridian di dalam tubuh juga akan menjadi semakin kaku. Ingin membukanya secara alami akan menjadi lebih sulit. Sekarang setelah Meridian Chong dibuka, manfaat bagi kultivasi Tang San di masa depan tidak diragukan lagi sangat besar. Saat ini dia sudah memiliki perasaan yang agak heroik dan pendiam. Tentu saja, ini juga kebetulan. Maestro berharap dia akan menyatu dengan tulang roh eksternal dalam keadaan seperti itu, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang San secara tak terduga akan membuka meridian. Memperoleh manfaat yang lebih besar. Pihak Heaven Doe Imperial Academy secara alami dipimpin oleh Meng Senji, dan pihak Akademi Shrek secara alami dipimpin oleh Flanders. Karena kondisi yang menguntungkan yang diberikan Meng Senji, keduanya mengobrol semakin menyenangkan, merasa seperti mereka pernah bertemu sebelumnya. Meng Senji berkata, maka masalah ini diselesaikan. Guru Qin, saya akan menyusahkan Anda untuk mengaturnya. Qin Ming buru-buru mengangguk setuju, tatapannya selalu mengikuti Tang San. Selain kejutan yang menyenangkan, ada lebih banyak kecemburuan. Dia juga seorang jenius, tetapi kecemerlangannya dibayangi oleh tulang jiwa eksternal Tang San. Saat orang-orang dari Akademi Shrek hendak pergi dan kembali ke halaman mereka sendiri, langkah kaki datang dari luar. Kedengarannya seperti dua orang. Apakah kursi kepala Meng Senji ada di sini? Orang itu belum datang, tapi suaranya sudah ditransmisikan dari luar. Suara orang ini nyaring dan jernih, penuh percaya diri, tetapi suaranya membawa rasa superioritas. Meskipun tidak sombong, itu jelas tidak rendah hati dan sopan. Meng Senji menatap kosong sejenak. Dia secara alami mendengar siapa pemilik suara ini, dan berpikir, mengapa dia datang? Dia buru-buru berdiri dan keluar untuk menyambut mereka. Kedua anggota komisi pendidikan mengikuti di belakangnya, dan ekspresi mereka sepertinya sedikit berubah. Segera, tiga orang masuk. Salah satunya adalah seseorang yang pernah dilihat semua orang dari Akademi Shrek sebelumnya. Itu adalah pemuda yang ditendang oleh Dai Mubai di kaki gunung kemarin. Saat ini, pemuda itu berdiri di sebelah kiri, wajahnya angkuh, matanya bahkan lebih menunjukkan kebencian yang intens. Berjalan di tengah adalah seorang lelaki tua dengan pakaian mewah. Orang ini mengenakan jubah kuning besar, disulam dengan bunga dan brokat, tetapi tidak terlihat kusut sama sekali. Rambut beruban disisir rapi ke belakang kepala, perawakan sedang, badan agak kekar, penampilan berwibawa. Hanya matanya yang terlihat agak kecil, merusak keseluruhan fitur wajahnya. Berdiri dengan tangan di belakang, bahkan ketika menghadapi tiga anggota Dewan Hundou Luo dia tidak memiliki rasa hormat sedikitpun, sebaliknya memberikan perasaan merendahkan. Melihat ketiganya muncul, reaksi pertama orang Akademi Shrek adalah terkesima. Bukan karena penampilan ketiganya, melainkan karena orang yang berjalan di sisi kanan patua berpakaian mewah itu. Sebelumnya, apakah itu Ning Rongrong terlemah dari tujuh Shrek, atau Dekan Akademi Shrek, Flanders terkuat? Yang bisa dia dengar hanyalah langkah kaki dua orang. Tapi ada tiga orang yang masuk. Apa yang dibuktikan ini? Berdiri di sisi kanan lelaki tua berpakaian mewah itu juga seorang lelaki tua, tetapi berbeda dengan lelaki tua berpakaian mewah, orang ini tinggi dan kurus, tampak seperti lembing. Rambut dan janggutnya tiba-tiba berwarna hijau tua, dan sepasang matanya bahkan lebih seperti zamrut yang berkelap-kelip dengan cahaya. Seluruh pribadinya memberi orang semacam perasaan ilusi, seolah-olah dia adalah hantu. Langkah kakinya tidak terlihat, tapi dia selalu mengikuti pria tua berpakaian mewah itu. Orang ini tanpa ekspresi, atau bisa dikatakan bahwa ekspresi wajahnya benar-benar kaku. Pipinya cekung, rambut hijaunya acak-acakan, dan dia hanya mengenakan jubah abu-abu sederhana, sangat kontras dengan pria tua berpakaian mewah di sisinya. Tangan orang ini terselip di lengan jubahnya. Berjalan ke ruang dewan pendidikan ini, dia hanya menutup matanya, bahkan tidak melirik orang yang hadir. Tuan Pangeran Agung, mengapa kamu datang? Meng Senji melangkah maju dan membungkuk sedikit, memberi hormat pada lelaki tua berpakaian mewah itu. Tapi apakah itu dia atau dua hundo luo lainnya? Pandangan mereka semua tertuju pada orang berambut hijau itu. Orang ini, bahkan mereka tidak bisa melihat kedalamannya. Pria tua berpakaian mewah itu tersenyum dengan tenang, tatapannya menyapu orang-orang Akademi Srek. Pemuda di sisinya tepatnya adalah Sue Beng. Saat ini dia buru-buru mendekat ke telinga lelaki tua berpakaian mewah itu dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Pria tua berpakaian mewah itu kemudian berkata, Apa? Tiga dewan pendidikan memiliki tamu di sini? Tidakkah Anda akan memperkenalkan mereka kepada Pangeran ini? Meng Senji sedikit mengernyit. Meskipun pihak lain adalah seorang Pangeran, dengan posisi mereka bertiga di dunia Solmaster, bahkan seorang Pangeran seharusnya tidak terlalu masuk akal. Tapi orang ini adalah penanggung jawab Akademi di keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Tendou, mereka juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Meng Senji tersenyum tipis, memimpin ketiganya ke aula. Saat ini, orang-orang Akademi Shrek sudah berdiri. Meng Senji berkata, Yang mulia Pangeran, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah dekan Akademi Shrek, Flanders. Kali ini, dia datang untuk membahas masalah kerjasama dengan kami. Dekan Flanders, ini yang mulia Pangeran Sue Sing dari Kekaisaran Tendou. Akademi Kekaisaran saat ini berada di bawah yurisdiksi Pangeran Yang Mulia. Meskipun Flanders tidak terlalu tertarik dengan Pangeran penyendiri ini, dia masih sedikit memberi hormat, salam, Pangeran Yang Mulia. Pangeran Sue Sing bahkan tidak meliriknya, hanya berkata dengan dingin, Akademi Shrek. Belum pernah mendengarnya, itu harus menjadi Akademi yang tidak memiliki peringkat. Kepala Meng Senji, bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini datang ke Akademi Kami? Petik 2 Mendengar ini, orang-orang Akademi Shrek tidak bisa menahan amarah. Berdiri di sisi Flanders, Zhao Wu Ji hendak menyala, tetapi ditahan secara paksa oleh Flanders. Ekspresi Meng Senji berubah, Yang mulia Pangeran, kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Akademi Shrek telah mengembangkan guru jiwa yang luar biasa tak terhitung jumlahnya, seperti guru Akademi Kami Kin, dia berasal dari Akademi Shrek. Kali ini dekan Flanders dan Shrek lainnya guru Akademi bersedia datang ke Akademi Kami untuk mengajar, mereka semua adalah talenta langka. Petik 2 Eh, ketika Pangeran Sue Sing mendengar bahwa Kin Ming sebenarnya berasal dari Akademi Shrek, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Melihat Flanders, dia berkata, Kepala Meng Senji, menurut aturan Akademi, mempekerjakan guru harus dilakukan melalui ujian. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini sudah lulus. Petik 2 Zilin di sisi Meng Senji tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, semua guru Akademi Shrek memiliki kekuatan guru peringkat surgado, tidak perlu ujian. Pangeran Yang Mulia, jangan bilang kamu datang hari ini hanya untuk masalah ini, kata-katanya sudah jelas agak tidak sopan. Pangeran Sue Sing mendengus dingin, Heaven Doe Imperial Academy adalah pilar kekaisaran, tempat di mana kekaisaran mengirimkan bakatnya. Sebagai seorang guru Akademi, pengaruh pada siswa sangat besar. Saya benar-benar tidak ingin Akademi mempekerjakan orang yang sombong dan orang-orang lalim. Saya mendengar Sue Beng mengatakan bahwa kemarin para tamu terhormat ini memukulnya begitu mereka tiba di Akademi. Tidak peduli apa, Sue Beng masih pangeran keempat kekaisaran, dia mewakili martabat keluarga kekaisaran, bagaimana dia bisa begitu mudah dihina? Trio Meng Senji sekarang mengerti mengapa pangeran Sue Sing ini datang. Melihat pangeran keempat Sue Beng di sebelahnya yang menatap lekat-lekat pada Dai Mubai dengan kebencian, ketiganya tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas. Justru karena para bangsawan yang tidak berotak inilah Heaven Doe Imperial Academy tidak dapat mengembangkan bakat yang lebih luar biasa lagi. Flanders dengan tenang berkata, lalu bagaimana yang mulia pangeran ingin menyelesaikan masalah ini? Saya tidak tahu apakah Anda telah bertanya kepada yang mulia pangeran Sue Beng mengapa dia dipukuli? Master jiwa adalah profesi paling mulia di benua Douluo, master jiwa tingkat tinggi pada dasarnya tidak akan menempatkan bangsawan di mata mereka. Flanders selalu menjadi orang yang sombong dan sulit diatur. Jika bukan karena fakta bahwa dia menginginkan saudara-saudaranya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun ini untuk menemukan rumah yang baik, dia akan menjadi marah begitu pangeran Sue Sing mengucapkan kata-kata itu menentang Akademi Shrek. Pangeran Sue Sing mendengus dingin, pangeran ini selalu memperlakukan bakat dengan baik. Karena Anda datang untuk mencari kerjasama dengan Akademi Kekaisaran Surga Dou kami, kemarin Sue Beng juga salah dulu. Masalah ini akan diselesaikan seperti ini. Namun, petik 2. Pada titik ini, pandangannya menyapu Flanders serta para guru Akademi Shrek. Kamu harus membuktikan kepadaku bahwa kamu benar-benar berbakat. Berdiri di samping pangeran Sue Sing, wajah Sue Beng sudah dipenuhi rasa bangga. Flanders dengan paksa menekan amarahnya, baik, lalu bagaimana yang mulia ingin kami membuktikannya? Pangeran Sue Sing tersenyum dengan tenang, berkata, sangat sederhana, selama Anda bisa bertahan 5 menit di tangan Tuan Dugu, pangeran ini akan mengenali Anda sebagai bakat. Perawatan Anda akan sangat baik. Jika tidak, menurut kata-kata Sue Beng kemarin, enyahlah segera dari sini. Petik 2. Kamu, Dai Mubai menjadi marah, ingin menyerang ke depan seperti anak panah. Tetapi pada saat ini, lelaki tua berambut hijau di sebelah pangeran Sue Sing membuka matanya, pandangannya tertuju pada Dai Mubai. Saat dia membuka matanya, suhu seluruh aula komite pendidikan sepertinya turun beberapa derajat. Itu adalah sepasang mata hijau tua, mata tanpa tanda-tanda kehidupan. Mereka tidak hanya mengungkapkan sikap dingin, tetapi juga mengungkapkan sikap dingin dan jahat. Dai Mubai mengerang teredam, seluruh tubuhnya gemetar hebat, lalu diam-diam jatuh ke tanah, tidak bergerak. Pohon anggur cian terbentang seperti kilat, melilit pinggang Dai Mubai, menariknya kembali dengan paksa. Itu adalah tiga kepala suku Sky Ivy Hundo Luo Zilin yang bergerak. Yang mulia, jangan pergi terlalu jauh. Meng Sen Ji berkata dengan marah. Pangeran Sue Sing dengan tenang berkata, bagaimana saya bertindak terlalu jauh? Kepala Meng Sen Ji, jangan lupa, akademi milik keluarga kekaisaran. Sebagai manajer langsung, saya memiliki hak untuk memutuskan personel. Jika Anda tidak, saya tidak setuju, Anda dapat mengeluh kepada yang mulia. Tetapi sebelum yang mulia memindahkan saya dari posisi saya, saya memiliki keputusan akhir di sini. Kamu, Meng Sen Ji sangat marah hingga rambut dan janggutnya berdiri tegak, tidak dapat berbicara. Cahaya cian menyala, memasuki tubuh Dai Mubai. Terbungkus dalam cahaya cian, Dai Mubai terbangun, tetapi matanya dipenuhi ketakutan dan kehampaan. Beberapa saat yang lalu, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, lalu dia tidak tahu apa-apa. Apalagi menyerang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Pangeran Sui Sing berbelok ke kanan, menghadap ketiga dewan pendidikan dan orang-orang Akademi Srek. Dia sangat arogan, tetapi kepada lelaki tua berambut hijau di sisinya dia sangat hormat. Pak Dugu, tolong! Pria tua berambut hijau itu memandang orang-orang Akademi Srek dengan acuh tak acuh. Gunakan kekuatanmu untuk membuktikan dirimu, datanglah padaku bersama. Saat dia berbicara, lapisan cahaya hijau yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Kemudian, cincin cahaya naik satu demi satu dari kakinya, tapi tubuhnya tidak menunjukkan perubahan sedikitpun. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Sebanyak sembilan cincin jiwa berputar, dan cahaya yang menyilaukan membuat seluruh aula komite pendidikan menyilaukan. Wajah orang-orang dari Akademi Srek berubah, begitu pula wajah ketiga anggota Dewan. Tidak ada yang mengira bahwa lelaki tua berambut hijau yang tidak terawat ini akan begitu sombong. Tanpa diduga itu adalah salah satu kekuatan tak tertandingi di benua itu, berjudul Douluo yang kekuatan rohnya telah mencapai peringkat ke-90. Belum lagi orang-orang dari Akademi Srek, bahkan ketiga hun Douluo yang berada di atas level 80 tidak akan percaya diri untuk melawannya. Meskipun hun Douluo dan taitok Douluo hanya terpisah satu peringkat, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Semakin tinggi level, semakin besar jarak antar level. Meskipun lima cincin roh terakhir di tubuh lelaki tua berambut hijau itu semuanya hitam, semua orang tahu bahwa semakin lama cincin roh itu, semakin kuat mereka. Itu juga semakin mendekati 100 ribu tahun. Cincin roh terakhirnya secara konservatif diperkirakan merupakan produk dari makhluk roh selama 70 ribu tahun. Dari aura lelaki tua berambut hijau itu, mereka bisa merasakan bahwa dia adalah Douluo berjudul dengan roh binatang buas, dan saat ini ketika dia melepaskan rohnya, tubuhnya tidak berubah sedikit pun, bahkan lebih membuktikan terornya. Untuk mengendalikan roh sedemikian rupa, hanya master jiwa puncak pada tingkat Douluo berjudul yang bisa melakukannya. Nama belakang diri Anda yang terhormat adalah Dugu, tubuh Anda berbau darah. Jika tebakan saya benar, diri Anda yang terhormat seharusnya senior bergelar Douluo Dugu Bo. Maestro Maju Selangkah, menghalangi guru akademi srek yang marah, berkata kepada hijau, pria tua berambut. Hahaha, pria tua berambut hijau itu tertawa aneh, aku tidak menyangka sebenarnya masih ada orang yang mengingatku. Benar, aku Dugu Bo. Karena kamu tahu namaku, kenapa kamu tidak nyah? Ekspresi maestro masih tenang, dia tiba-tiba mengangguk dengan serius, baik, kami nyah. Flanders, kami nyah. Selesai berbicara, dia dengan paksa menarik Flanders menjauh. Flanders menggunakan kekuatannya untuk berjuang bebas dari tarikan tangan Grandmaster, di matanya cahaya dingin dan parah melintas, Xiaogang. Xiaogang, aku tidak bisa membiarkan srek menderita penghinaan ini. Maestro dengan marah berkata, kamu tidak takut mati, jangan bilang kamu ingin semua orang mati bersamamu. Berjudul Douluo, bagaimana kamu bisa melawannya? Jika kamu juga seorang berjudul Douluo, kamu juga bisa dengan santai memberitahu orang nyahlah. Tapi kamu tidak, bahkan jika kita orang tua tidak takut mati, jangan bilang kamu ingin anak-anak mengikuti kita menuju kehancuran. Racun Douluo tidak tertandingi di bawah langit, apakah menurutmu serangannya hanya ditujukan padamu? Selesai berbicara, maestro menghadap ketiga guruhun Douluo, maaf, tiga senior. Masalah hari ini akan dijatuhkan di sini, tapi kami tidak akan pernah melupakan keramahan tiga senior. Kami akan bertemu lagi. Tunggu sebentar, mata Mengsenji berkilat dengan cahaya yang tajam, menatap Poison Douluo dengan sembilan cincin berkilauan. Dugubo, biarkan kami bertiga merasakan racunmu. Star Furnace Hun Douluo by Baoshan, Sky Ivy Hun Douluo Zilin, secara terpisah tiba di belakang Mengsenji, ketiganya secara bersamaan melepaskan sikap sombong dan tidak masuk akal. Tubuh Mengsenji langsung menjadi ilusi, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam pekat, kabut hitam muncul dari bawah kakinya, dua kuning, tiga ungu, tiga hitam, delapan cincin roh secara bersamaan mekar. Kesenjangan antara kedua belah pihak bisa dilihat dari cincin roh. Cincin roh kelima Poison Douluo Dugubo sudah berada di tingkat 10.000 tahun, tetapi cincin roh kelima Mengsenji masih di tingkat 1.000 tahun. Telapak tangan Star Furnace Hun Douluo by Baoshan memiliki kuali emas yang berkedip-kedip, semuanya tujuh bintang perak berkelap-kelip dengan cahaya. Cincin roh dengan kualitas yang sama dengan kelap-kelip Mengsenji, aura padat dan berat menutupi seluruh tubuhnya. Sky Ivy Hun Douluo Zilin hanya memiliki satu helai sky ivy, tetapi warna sulur itu berkilau dan tembus pandang seperti batu giyok, melepaskan energi cian samar yang memenuhi seluruh tubuhnya. Saat ini, di sisi Akademi Shrek, ekspresi semua orang sangat tidak sedap dipandang. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa Xiao Wu yang berdiri di belakang melakukan yang terbaik untuk menahan auranya, kulitnya sudah agak pucat. Dia sudah mulai melakukannya sejak trio pangeran Sue Xing masuk. Hanya sampai sekarang tidak ada yang memperhatikannya, itu saja. Matanya tanpa disadari sudah memerah. Konfrontasi antara tiga Hun Douluo dan satu judul Douluo membuat suasana di seluruh aula dewan menjadi sangat berat. Tiga aura Hun Douluo melindungi pihak Akademi Shrek di belakang mereka, dan Poison Douluo Dugubo juga secara alami memblokir tekanan yang akan datang untuk pangeran Sue Xing dan pangeran keempat Sue Beng. Sepertinya pertempuran besar akan pecah. Meskipun kekuatan Dugubo sangat sombong dan tidak masuk akal, menghadapi tiga Hun Douluo yang bergandengan tangan, dia tetap tidak berani gegabuh. Mata hijau gelapnya akhirnya menunjukkan keseriusan. Tiga anggota dewan, apa yang kamu lakukan? Pangeran Sue Xing tampil kuat sementara merasa lemah di dalam. Dalam hatinya dia sudah agak menyesal. Bagaimanapun, ketiga anggota dewan ini adalah kekuatan di atas peringkat ke-80, sangat dihargai oleh Kaisar Langit Dou. Jika kebetulan mereka benar-benar bertengkar dan terjadi kesalahan, bahkan dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Pangeran Sue Xing, Anda dengan keras kepala bertindak dengan cara Anda sendiri. Setelah hari ini, kami tiga lelaki tua pasti akan menghadap yang mulia untuk mendakwa Anda, biarkan yang mulia yang menilai. Meng Shen Ji benar-benar marah. Pesta Akademi Shrek telah memberinya kesan yang sangat baik, terutama Tang San yang sangat terkejut. Saat ini melihat kerjasama yang sangat menguntungkan dengan Heaven Dou Imperial Academy akan berubah menjadi gelembung, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dari segi usia, bahkan gelar Dou Luodugubo itu tidak setua dirinya. Saat ini anggota Dewan ini benar-benar marah, mengabaikan konsekuensinya. Baginya, situasi saat ini bukan lagi hanya pertanyaan apakah pihak Akademi Shrek akan tinggal atau pergi, tetapi lebih terkait dengan wajah ketiga Hundou Luo. Tentu saja, tampilan menakjubkan Tang San sebelumnya juga memainkan peran penting. Lupakan, Flanders menghela nafas dalam hati, perlahan melonggarkan tinjunya, mata yang tersembunyi di balik kacamata kristal sekali lagi menjadi tenang. Dia membungkuk sedikit ketiga Hundou Luo, saya tidak berharap datang kali ini akan membawa tiga senior masalah seperti itu. Flanders malu, karena Heaven Doe Imperial Academy tidak ingin mempertahankan kami, bagaimana kami bisa bertanya? Bahkan jika kami rindu hari ini, saya khawatir kita tidak akan memiliki kedamaian. Tiga senior, perpisahan ini, Flanders akan datang lagi untuk berkunjung di lain hari. Petik 2 Flanders sudah lama menjadi impulsif ketika dia masih muda, dan secara alami memahami prinsip bahwa lengan tidak dapat memutar paha. Karena pangeran Sue Xing itu sudah memusuhi mereka, tinggal hanya akan menambah masalah. Meskipun Heaven Doe Imperial Academy bagus, pada akhirnya itu bukan tempat tinggal lama. Kali ini Great Spirit Arena juga memperoleh banyak hal, kembali untuk membuka kembali Akademi Srek akan cukup untuk mendukung mereka dalam waktu yang sangat lama. Din Flanders Meng Senji memanggil dengan agak cemas. Flanders tidak berbalik, sebaliknya, dia memimpin tim Srek keluar dengan langkah besar. Saat Srek Seven melewati pangeran keempat Sue Beng, dia dengan jelas melihat ekspresi sombong di matanya. Dan pangeran Sue Xing itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah dia tidak bisa melihat pesta Flanders. Ketiga corak kulit Hun Doe Luo berganti-ganti antara merah dan putih, jelas sudah sangat marah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Bagaimanapun, tempat ini adalah milik keluarga kekaisaran-kekaisaran Tendo. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda yang menawan berlari dari luar, kakek. Begitu dia masuk, dia melemparkan dirinya ke Dugubo dengan sembilan cincin berkilauan. Ketika Dugubo yang sebelumnya suram dan dingin melihatnya, ekspresinya langsung melembut, mengulurkan tangannya untuk menarik wanita muda itu ke dalam pelukannya, sambil tertawa terbahak-bahak, yan yan, en, lumayan, kekuatanmu telah meningkat lagi. Srek Seven mengenali wanita muda ini, itu adalah sistem kontrol tim Kaisar Soul Master Dugubo yang yang telah melawan mereka di Suotuo Great Spirit Arena terakhir kali. Mereka melihat Dugubo yang, dan Dugubo yang yang telah melemparkan dirinya ke pelukan kakeknya secara alami juga melihat mereka. Saat pandangannya tertuju pada Tang San, ekspresinya jelas berubah, memeluk leher Tang San, dia membisikkan sesuatu di telinganya. Ketika Qin Ming kembali, dia telah memberitahu mereka secara rincin usia Srek Seven, untuk merangsang anggota tim Kaisar untuk berkultivasi. Dugubo yang telah menanyakan penampilan Tang San dengan sangat detail. Dia datang untuk melihat orang sombong mana yang telah mengalahkannya, tetapi tidak menyangka akan melihat kakeknya. Dan di antara Srek Seven yang hadir, meskipun Tang San biasa saja, sosok dan ekspresinya tidak dapat diubah, dia secara alami mengenalinya sekilas. Saat Dugubo mengangkat kepalanya lagi, rombongan Akademi Srek sudah meninggalkan aula pendidikan. Tatapannya berhenti di punggung Tang San, bibirnya bergerak sedikit, seolah mengatakan sesuatu pada Dugu Yan. Wajah Dugu Yan langsung menampakkan senyuman, bertingkah manja saat dia melebur ke dalam pelukan Dugubo. Tiga anggota Dewan Pendidikan, Maaf, saya pikir, saya juga ingin meninggalkan Akademi. Yang berbicara adalah Qin Ming, saat ini wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, gurunya telah dipermalukan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menghapus penghinaan ini, ini adalah masalah yang sangat menyakitkan, tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan dirinya tinggal. Tidak peduli seberapa bagus perawatan di sini, di dalam hatinya, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan titik awalnya sebelumnya, Akademi Srek. Tiga anggota Dewan Pendidikan secara bersamaan terkejut, bahkan Pangeran Sue Sing menatap kosong, posisi Qin Ming di Royal Academy sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang diketahui Flanders dan yang lainnya. Bisa dibilang dia nomor dua setelah tiga anggota Dewan Pendidikan. Lagi pula, dia saat ini tercatat di Martial Soul Palace sebagai salah satu orang termuda yang mencapai peringkat ke-60. Dia benar-benar bakat yang langka, ketiga anggota Dewan Pendidikan yakin bahwa sebelum dia berusia 60 tahun, Qin Ming bisa menjadi Douluo gelar lainnya. Penampilan judul Douluo tidak hanya penting bagi Akademi, tetapi bahkan bagi seluruh Kekaisaran Tendou. Itu juga sangat penting. Pada saat ini, Pangeran Sue Sing akhirnya merasa menyesal, alisnya berkerut. Tetapi pada saat ini, dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Jika tidak, bukankah itu seperti menamparkan wajahnya sendiri? Meng Senji buru-buru melangkah maju, memblokir Qin Ming, Guru Qin, bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bahas masalah ini dengan hati-hati terlebih dahulu. Masalah hari ini, kami pasti akan memberikan peringatan kepada yang mulia, meminta yang mulia untuk menegakkan keadilan. Petik 2. Qin Ming menggelengkan kepalanya, matanya sudah menunjukkan ekspresi tegas, dengan acu-ta'acu berkata, ini adalah Heaven Dou Imperial Academy, lagi pula itu milik keluarga Kekaisaran. Karena keluarga Kekaisaran membenci kita orang-orang Akademi Srek, akankah Qin Ming masih memiliki muka untuk tinggal? Qin Ming menghargai niat baik tiga anggota Dewan Pendidikan. Saat itu ketika Qin Ming datang dia ditutupi jintan, dan hari ini dia masih tertutup jintan ketika dia pergi. Tiga anggota Dewan Pendidikan jaga dirimu, Qin Ming akan mengukir kepedulianmu selama bertahun-tahun ini di hatiku, pasti akan ada hari untuk membalasnya. Selamat tinggal! Dia tidak memberikan kesempatan kepada tiga anggota Dewan Pendidikan untuk mendesaknya untuk tetap tinggal. Mendesak kekuatan rohnya, sosoknya berkedip, sudah mengejar kaki kelompok Srek yang keluar dari Aula Dewan Pendidikan. Meng Shen Ji dengan keras menginjak kakinya, dengan marah meraung pada Pangeran Swei Sing, Yang Mulia, Anda berkepala dingin, apakah Anda tahu bakat seperti apa orang-orang itu tadi? Anda, Anda, Anda! Dia telah berjanji kepada orang-orang Akademi Srek bahwa dia tidak akan berbicara tentang Tang San yang memiliki tulang roh eksternal, saat ini dia sedang marah, kekuatan rohnya berfluktuasi tidak stabil. Pangeran Swei Sing dengan tenang berkata, hal-hal telah mencapai titik ini, mengatakan lebih banyak tidak ada gunanya. Jika kalian bertiga ingin mengeluh di hadapan Yang Mulia, saya juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selamat tinggal! Setelah mengatakan itu, dia membawa Swei Bang bersama dia dan berjalan keluar. Tapi dia tidak memanggil Dugu Bo. Dugu Bo juga tampaknya tidak terburu-buru untuk pergi, melirik ketiga anggota dewan pendidikan, sekelompok master jiwa yang bahkan belum mencapai peringkat ke-80, apa yang harus ditahan. Kalian bertiga benar-benar terlalu tua. Titik, petik 2. Meng Senji dengan marah berkata, apa yang kamu mengerti? Itu benar, tidak satu pun dari mereka telah mencapai peringkat ke-80, tetapi apakah kamu tahu seberapa besar potensi mereka? Mungkin, dalam beberapa dekade, di antara orang-orang itu sekarang, akan ada menjadi beberapa judul Douluo. Tindakan Pangeran Swei Sing hari ini mendorong kekaisaran ke dalam jurang. Jangan bilang kamu pikir masalah hari ini tidak akan menyebabkan mereka menyimpan dendam? Petik 2. Dugu Bo mendengus, apa hubungannya ini denganku? Yan Yan, kakek akan pergi, kamu tinggal di sini dan belajar dengan baik. Pangeran Swei Sing membawa Swei Beng keluar dari aula dewan pendidikan, ekspresinya jelas tenggelam saat dia berjalan, Swei Beng, kali ini kamu telah memberi banyak masalah pada paman. Aku khawatir ketiga orang tua itu tidak akan membiarkan ini terjadi. Masalah pergi. Swei Beng tersenyum meminta maaf, paman, saya benar-benar harus berterima kasih atas masalah hari ini. Anda juga melihat betapa tidak terkendalinya orang-orang Akademi Srek itu, jika mereka diizinkan untuk tinggal di Akademi, cepat atau lambat mereka akan menimbulkan masalah. Petik 2. Pangeran Swei Sing dengan tenang berkata, lupakan saja, sudah seperti ini, mengatakan lebih banyak tidak ada gunanya. Ingat, jika ayah kekaisaran Anda bertanya, Anda mengatakan mereka mengambil inisiatif untuk mengalahkan Anda terlebih dahulu. Jika bukan karena melemahkan kekuatan kakak laki-laki Anda, apakah menurut Anda saya akan dengan mudah menyinggung begitu banyak guru jiwa? Swei Beng, Anda harus bekerja keras. Jika tidak, dalam perebutan tahta di masa depan, bahkan jika paman ingin membantu Anda, saya khawatir saya tidak akan melakukannya bisa. Ketiga anggota Dewan Pendidikan itu sangat penting di hati ayah kekaisaran Anda. Sayangnya, mereka adalah orang-orang kakak laki-laki Anda. Petik 2. Itu tampak seperti lelucon, tetapi mengandung banyak makna yang dalam. Bagaimana pangeran Swei Sing ini bisa menjadi orang yang impulsif? Pihak Akademi Srek tidak berbicara dalam perjalanan menuruni gunung. Kin Ming dengan sangat cepat menyusul, hanya berjalan di belakang Flanders tanpa mengucapkan sepatah katapun, tetapi dari wajahnya yang pucat terlihat jelas betapa buruk suasana hatinya saat ini. Di bagian bawah gunung, mereka sekali lagi melihat danau kecil yang jernih di kaki gunung, hanya pada saat ini tidak ada seorangpun dari Srek yang berminat untuk menghargai pemandangan. Din, kenapa kita tidak membuat Akademi Srek lebih besar? Yang berbicara adalah Daimubai. Flanders berhenti, menatap ke langit. Meskipun matahari sangat cerah hari ini, hatinya agak dingin. Daimubai berkata, saya dapat memahami bahwa Anda selalu tidak mau menerima sponsor dari siswa. Tetapi saat ini, meskipun untuk bertarung, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Jangan khawatir, saya menang, saya tidak menggunakan uang keluarga saya untuk mensponsori Akademi. Kami bertujuh adalah Srek 7, tentu saja kami harus melakukan sesuatu untuk Akademi Srek kami. Kami dapat berpartisipasi dalam turnamen Duel Roh. Dengan level tim Duel Roh emas kami saat ini, kami dapat benar-benar membawa pendapatan yang cukup ke Akademi. Mari kita buat Akademi lebih besar. Pasti akan ada hari ketika kita akan membuat Surga Do Imperial Academy menyesali masalah hari ini. Petik 2 Daimubai tidak diragukan lagi adalah bos dari Srek 7, dan dengan kata-katanya, Srek 7 mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan. Maestro menghela nafas, mengangkat tangannya untuk meraih bahu Flanders. Flanders, maafkan aku. Masalah ini salahku. Flanders menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini hanya nasib buruk kita. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat ini aku sedang tidak ingin membuka kembali Akademi. Mungkin, karena tahun-tahun ini terlalu melelahkan. Petik 2 Zhao Wuji bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Rongrong berkata, akan lebih baik pergi ke kastil keluargaku. Itu tidak jauh dari sekolah Ubin Kaca 7 harta karun kami. Flanders menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku tidak ingin mengalami perasaan hidup di bawah atap orang lain lagi. Rongrong, terima kasih atas niat baikmu. Ning Rongrong dengan cemas berkata, Din, jangan khawatir, keluarga saya benar-benar tidak akan seperti Heaven Doe Akademi. Anda juga tahu bahwa Seven Tracers Glacetil School kami menyambut setiap guru jiwa. Jika ada yang berani mengatakan sesuatu kepada Anda, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bukankah itu hanya Poison Douluo? Huh, tunggu sampai aku kembali dan minta Paman Pedang dan Paman Bon untuk maju. Mereka akan memukulinya sampai dia mencari giginya di lantai. Petik 2 Ekspresi lemah Flanders berangsur-angsur terfokus. Dia tahu bahwa saat ini keputusannya tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga para guru Akademi Srek dan anak-anak di depannya ini. Meluruskan suasana hatinya, dia sekali lagi menunjukkan sikap mengesankan yang seharusnya dimiliki seorang dekan, karena kita datang dari jauh, kita akan beristirahat sejenak di ibu kota kerajaan Tendo itu. Untuk langkah selanjutnya akan kita bahas nanti. Petik 2 Tepat pada saat ini, Kin Ming tiba-tiba maju selangkah. Berlutut dengan suara putong di depan Flanders dan yang lainnya, Din, ini salahku, tolong hukum aku. Flanders buru-buru membantunya, Kin Ming, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu hatimu untuk Srek? Kamu ikut dengan kami sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu selalu menempatkan Akademi Srek di posisi paling penting, itu sudah cukup. Yang seharusnya minta maaf adalah saya, kamilah yang merusak prospek Anda. Kin Ming tersenyum kecut prospek. Jika saya tidak memiliki ajaran guru saat itu, di mana prospek saya? Saya memiliki tangan dan kaki, jangan bilang saya tidak dapat bertahan meninggalkan Heaven Doe Academy? Saya akan membawa semua orang ke surga Doe City. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Junior Dai barusan, saya pikir kita harus membuka kembali Akademi Srek. Din, Akademi Srek akan selamanya menjadi rumah kita, tidak ada dari kita yang ingin melihatnya berakhir seperti ini. Jika Anda benar-benar merasa lelah, kami dapat membantu Anda menopang Akademi. Flanders menganggup, memandangi guru-guru lain, ayo pergi. Pertama-tama kita akan pergi ke Heaven Doe City untuk mencari tempat tinggal. Dari Heaven Doe Imperial Academy ke Heaven Doe City benar-benar sangat dekat. Rombongan berjalan sebentar dengan suasana suram, dan sudah tiba di ibu kota Kekaisaran Tendow. Di kejauhan, mereka sudah bisa melihat spanduk berkibar di atas tembok kota. Sebagai salah satu dari dua kota terbesar dan paling berkembang di benua, tembok kota Heaven Doe City mencapai ketinggian 100 meter, semuanya dibangun dari granit yang paling keras. Di atas dan di bawah tembok kota, tentara yang berpatroli berdiri berjaga, masing-masing dengan baju besi lengkap, memegang tomba. Dari niat membunuh yang mereka pancarkan, orang bisa melihat bahwa mereka mampu. Terima kasih telah menonton!